Intro ITTLKM Purwokerto menggelar pameran poster Post Human 2 bertema infected yang diikuti oleh artis dari 20 negara dan 7 benua. Tema infected diangkat untuk merespon fenomena sosial di masyarakat terlebih setelah pandemi COVID-19. 160 artis atau seniman ikuti pameran Post Human 2 di Galeri Satria ITTLKM Purwokerto dan Heterospes Purwokerto, Senin 30 Januari hingga 3 Februari 2023. Para artis berasal dari 20 negara dan 7 benua dunia diantaranya yakni Australia, Belgia, Cina, Perancis, Hong Kong, Italia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Venezuela, dan juga Indonesia. Mereka dari kalangan mahasiswa, profesional, hingga dosen, dan juga akademisi. Teknik yang digunakan dalam membuat poster pun cukup bervariasi. Mulai dari fotografi, karya ilustrasi, dan juga 3D imaging. Ketua Panitia Adnan Setioko mengatakan di helat lima hari para pengunjung bisa menikmati poster tanpa tiket masuk. Acara rutin diadakan tahunan dan kali ini menjadi yang kedua diadakan. Mengambil tema infected bertujuan untuk merespon fenomena masyarakat setelah pandemi COVID-19 dengan situasi infeksi dalam hal kesehatan, sosial, dan juga teknologi. Infected di sini kita lebih meluas, melempar ide yang lebih meluas. Bisa direspon teman-teman seniman, teman-teman desainer, bahwa infeksi yang sedang berjalan itu tidak hanya di kesehatan, tapi juga mungkin secara perubahan sosial yang ada di masyarakat. Misalkan kita di era sekarang saling bertemu, tetapi tidak saling menyapa, hanya menatap layar kaca, misalkan seperti itu. Kemudian infeksi teknologi, misalkan kita mudah sekali terhasut dengan isu-isu yang ada di sosial media tanpa harus melihat posisi yang lain di dalamnya. Nah itu yang akan kita coba limpar ke teman-teman seniman, teman-teman artis untuk merespon gejala-gejala itu. Sementara itu, Tekan Fakultas Rekayasa Industri dan Desain ITTelkom Purwokerto, Muhammad Fajar menjelaskan, pameran menjadi ajang mahasiswa berkreasi. Nantinya mahasiswa menjadi lebih percaya diri mengikuti event pameran di luar kampus. Pameran posumen ini, acara pameran posumen yang bertema infected ini, selain bertujuan untuk pameran sendiri, yaitu menjadi ladang laboratorium bagi mahasiswa kami, mahasiswa khususnya DKV, karena kami ada mata kuliah desain pameran, ini menjadi laboratorium untuk mahasiswa, menjadi penyelenggaraan event pameran, dan juga sebagai DKV pada umumnya, sebagai ajang untuk pameran, untuk pameran, mukisan, dan untuk pameran poster, sehingga rekan-rekan mahasiswa itu ke depannya punya kepercayaan diri untuk mengikuti event-event seperti ini di luar. Dan Alhamdulillah ini diikuti oleh 160 artis dari 20 negara. Nah, ke depannya kami tidak hanya berhenti di pameran posumen ini, masih ada pameran-pameran dari DKV yang bertema seni di bulan-bulan selanjutnya. Nah, itu saja informasi dari rekan-rekan. Pameran posumen akan terus diadakan setiap tahunnya, karena ini merupakan acara tahunan. Tidak berhenti di sini, rencana pameran seni lainnya ke depan akan diadakan. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan.